Intro Acara ini didukung oleh DesaPay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Jadi saya akan membawakan materi tentang pengembangan perencanaan ekspor di Indonesia. Nah, dalam mengembangkan perencanaan ekspor ini, terdapat lima hal penting yang perlu diketahui setiap eksportir. Yang pertama itu, mengembangkan perencanaan ekspor. Itu ada enam poin penting ya. Yang pertama, identifikasi produk. Yang kedua, identifikasi pasar, strategi, faktor pendukung, masalah kekayaan intelektual, dan menentukan juga memutuskan harga produk. Oke. Nah, untuk mengidentifikasi produk itu sendiri, kita akan lebih baik kalau sebelum menentukan produk itu, kita tahu apa yang akan kita jual, apakah itu barang, apakah itu layanan, ataukah itu pengetahuan. Nah, kemudian yang kedua, mengidentifikasi pasar untuk menjual produk yang akan kita jual. Nah, di mana Anda ingin menjual produk Anda, itu tuh akan lebih baik apabila kita melakukan riset terlebih dahulu untuk menentukan apakah ada tarif bea atau pajak lain yang berlaku di pasar tujuan ekspor. Nah, kemudian yang ketiga, mengidentifikasi strategi. Dalam strategi ini maksudnya, kita itu ingin menjual produk kita itu secara langsung ke pengguna akhir, ataukah melalui distributor, ataukah melalui mitra. Nah, sedangkan kalau kita langsung menjual produk kita ke pengguna akhir itu, tanggung jawab kita akan lebih besar ya. Karena kita sepenuhnya bertanggung jawab atas semua aspek dari transaksi, pengiringan, pembayaran, servis produk, dan lain-lain. Kecuali Anda membuat peraturan baru gitu. Sedangkan kalau ke distributor, itu kita lebih dibantu dengan distributornya. Dan kalau dari mitra itu, mitra itu merupakan langkah maju darinya, hubungan distributor. Dalam hal ini, Anda mungkin menemukan perusahaan yang sudah ada di pasar luar negeri, yang itu sudah memiliki sistem distribusi dan mendukungan yang ada di perusahaannya, yang nantinya dapat membantu Anda ke langkah selanjutnya. Kemudian, mengidentifikasi faktor pendukung. Menentukan cara mendukung produk Anda, itu gimana caranya, nanti bisa Anda itu bisa menjadi eksporter yang memiliki reputasi yang baik. Nah, yang selanjutnya itu ada identifikasi kekayaan intelectual. Jadi, saat Anda mengekspor itu, Anda harus mempertimbangkan hal seperti hak patent, merek dagang, pendaftaran, hak cipta, dan lain sebagainya. Walaupun mungkin di luar negeri itu tidak berarti apa-apa, tapi akan lebih baik kalau kita itu tahu, apa namanya, masalah kekayaan intelektual di negara tujuan ekspor kita itu bagaimana. Nah, kemudian yang terakhir, menentukan dan memutuskan harga produk. Pastikan Anda telah menentukan harga terbaik untuk produk Anda, Anda dapat memastikannya dengan menjawab beberapa pertanyaan yang dapat membantu Anda, seperti berapa harga jual produk Anda di pasar luar negeri, apakah harga mencerminkan kualitas produk Anda, apakah harga Anda itu bersaing, apakah ada diskon dan tunjangan yang ditawarkan untuk pembeli, kemudian haruskah harga Anda itu berbeda segmen di pasar, kemudian apa yang harus dilakukan perusahaan Anda tentang penempatan harga ini produk, dan lain sebagainya, Pak Bip. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.